Pemirsa 17, jenazah korban ledakan pabrik kembang api di Kosambi, Tenggarang, Banten, hingga kini belum teridentifikasi. Untuk mengetahui perkembangan terbaru identifikasi jenazah, kita segera bergabung dengan Irfan Tanjung langsung dari Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Irfan, adakah jenazah korban yang berhasil teridentifikasi hari ini? Ya, baik Lofi dan juga pemirsa memang hingga saat ini tim DVI. Jadi, Rumah Sakit Polri, Kramatjati masih terus melakukan proses identifikasi terhadap seluruh jenazah korban dari kebakaran pabrik kembang api yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Tenggarang. Dan memang hingga hari ini, tepatnya di pukul 12, kurang lebih pukul 12 siang, memang pihak Rumah Sakit belum berhasil mengidentifikasi dari sisa jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Polri ini. Dan seperti yang kita ketahui juga, Lofi, bahwa ada sekitar 49 jenazah yang sebelumnya berada di Rumah Sakit ini. Dari 49 jenazah, 32 jenazah telah teridentifikasi dan telah dibawa ke pihak keluarga. Dan itu artinya masih terdapat sekitar 17 jenazah yang saat ini masih terus dilakukan identifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri, Kramatjati. Ada pun kendala dari identifikasi ini yang dimana memang tadi kami juga memantau bahwa banyaknya ada sekitar 17 korban tersebut memang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan seluruh tubuhnya memang sama sekali tidak dikenali oleh karena itu pihak Rumah Sakit pun menghimbau kepada keluarga korban mungkin yang salah satu anggota keluarganya yang menjadi korban kebakaran bisa menyerahkan data-data Antemortem kepada pihak Rumah Sakit. Seperti halnya tadi kami mengantau sekitar pukul setengah sebelas siang tadi dimana salah satu anggota keluarga tadi datang atau mendatangi posko Antemortem yang berada di posko ini di Rumah Sakit Polri, Kramatjati untuk memberikan data-data seperti asisir kemudian juga potongan kukum milik korban. Dan tentunya ini juga memudahkan pihak Rumah Sakit untuk memproses ataupun identifikasi terhadap ke 17 jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Polri, Kramatjati ini. Love you.